Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe! Kigil mengutakan organ tubuh yang berfungsi sangat penting. Karena di organ tersebut, makanan akan dihancurkan sehingga perhatiannya bisa disebar ke organ tubuh yang lainnya. Namun, bagi hidup yang buruk dapat menimbulkan berbagai permasalahan kigil. Bahkan dapat berakibat fatal. Berikut macam-macam jenis penyakit kigil yang harus menghasilkan daya yang tidak berdampak serius. 1. Dinyuritis Dinyuritis gigi yang terutama di rata radang gusi yang disebut juga dengan isil gengivitis. Gengivitis atau radang gusi merupakan satu gangguan yang biasanya terjadi akibat organ mulut tidak terjaga kebersihannya serta suka mengkonsumsi makanan yang manis. Akibatnya akan bermunculan karis gigi atau plak yang semakin hari semakin menempuk sehingga menimbulkan pertenekanan pada tepi gusi. 2. Gigi Hypersensitif Masalah hypersensitifitas tidak hanya terjadi pada kuit saja, tetapi juga bisa terjadi pada gigi. Pada umumnya, masalah ini ditandai dengan munculnya gejala yang salah satunya adalah gejala ngilu pada gigi. Problem gigi yang sering juga disebut hypersensitifitas dentin ini juga sering menyerang orang usia dewasa. Secara medis, gigi yang dimilikinya mulai mengalami erosi terutama di era gigi gusi. 3. Abses gusi Abses gusi merupakan satu penyakit gigi yang salah satu gejalanya adalah gusi beronanah. Nanah yang terlihat pada area gusi tampak seperti cairan yang berwarna kuru agak kemenlihatan. Nanah ini muncul akibat terjadinya pembengakan atau inflamasi gusi yang tidak teratasi sampai semua permukaan gusi menjadi terinfeksi. 4. Karis gigi Penyakit ini memiliki nama lain yaitu dentar karis, yaitu infeksi yang disebabkan kerusakan pada struktur gigi. Masalah inilah yang bisa menimbulkan gangguan gigi berlumbang. Jika karis gigi tidak mendapatkan kepenanganan terbaik, rasa nyeri yang muncul tidak akan pernah hilang. 5. Tumor gigi Penyakit tumor gigi merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kematian dengan cepat. Bahkan dampak penyakit ini sama kronisnya dengan penyakit tumor organ lainnya. Tumor gigi terjadi manakala di dalam gigi terdapat pembesaran daging yang ekstrim akibat ditumbuhi oleh parasit tertentu. Ibaratnya, jaringan sel aktif pada gigi dan mulut menjadi lemah bahkan rusak. 6. Gigi berlubang Gigi berlubang merupakan problematika gigi yang paling sering terjadi. Gigi berlubang seringkali disebabkan oleh berkumpulnya bakteri di dalam mulut. Jika bakteri ini mampu mengekotkan set asam pada emel gigi, lapisan gigi akan terkekis sehingga gigi mudah berlubang. Jika penyikisan gigi semakin kronis dan dalam, tentu rasa perian muncul juga semakin tajam. 7. Periodontitis Periodontitis adalah penyakit yang terjadi akibat munculnya infeksi gusi yang statusnya sudah parah. Bahkan, saking parahnya gangguan ini, posturnya bisa menusak jaringan menak sampai ke area tulang penyangga gigi. Masa ini tidak boleh diremehkan dan harus segera dilakukan tindakan pengobatan yang tepat. Pasalnya, selain bisa membuat gigi rontok, bakteri yang berkembang biar di dalam luka juga bisa berpindah ke dalam sirkulasi darah yang bukan tidak mungkin bakteri yang di bawahnya akan menyerang organ tubuh penting lainnya, seperti paru-paru dan organ jantung. Itulah beberapa penjenis penyakit gigi yang harus juga sepadai dan diobati. Bila merasa ada masalah dengan gigi, segera periksa akan ke dokter gigi agar mendapat penanganan yang tepat. Apabila ada pertanyaan atau pendapat, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah, direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Alu Sehat.